sipi guys tumbuhan ini guys kalau kamu menemukan jenis tumbuhan yang seperti ini guys akarnya seperti ini bakalan kayak mendadak kamu guys pohonnya sip kita lihat akarnya guys bagian bawah ini ya tumbuhan keras yang penting itu akarnya ini guys kalau perkara bagian daun atau daun-daun nanti nunggu setelah setelah apa itu setelah hidup dan arah pola karakter daun bentuknya mengikuti mengikuti arah akar dari jenis tumbuhan ini guys wah itu guys wah akarnya itu guys ini akarnya kalau menemukan jenis tumbuhan yang akarnya seperti ini ini bah bakalan kayak mendadak ini guys karena penghobi penghobi bonsai master-master bonsai itu suka banget dengan jenis tumbuhan yang mempunyai akar mempunyai akar seperti cakar ayam ini guys bentuknya ini seperti cakar ayam ini guys ini ke bawah sini ini ini itu guys bagian bawahnya ini guys nah itu guys sip ini guys nah kita bongkar pelan-pelan ini guys bongkar pelan-pelan aja sambil lihat teksturnya coker-coker gini guys lihat akar bawahnya guys coker-coker kita lihat akar sekelilingnya akarnya ini bentuknya seperti cakar ayam guys cakar ayam cekernya ayam bentuknya karena mencengkram gini guys bentuknya seperti cakar ayam gini guys bentuknya seperti cakar ayam gini guys akarnya tadi bentuknya seperti cekernya ayam atau cakar ayam ya tumbuhan yang jenis tumbuhan seperti cakar ayam akarnya banyak dicari oleh penghobi bonsai ini guys sebelum mengambil ada baiknya daun-daunnya kita potong ini guys biar nanti kalau dipindah di penguapannya gak terlalu banyak guys sedikit-sedikit sedikit-sedikit aja kita kurangi daunnya sambil nunggu tumbuhnya daun baru atau batang ranting-ranting yang baru guys bentuknya guys bentuk bentuk batangnya gitu guys dan akarnya kita nyalah si ini guys kita lepas ini guys iya 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 lepas lumayan guys akarnya banyak sini guys jadi kalau di apa itu kita cebol kalau dicebol gitu nanti ditanam lagi gak mati nih guys akhirnya kena cupel guys lo guys akarnya guys tinggal ambil aja ini guys ya langsung masukin pindahin dalam pot guys nah ini dia guys setelah masuk dalam pot akarnya udah kelihatan guys lihat yang sampingnya di sana nah ini tanahnya banyak ini akarnya guys kalau kamu menemukan jenis tumbuhan yang akarnya seperti ini guys bakal kayak mendadak kamu guys ini jangan disukai oleh penghobi bonsai ini guys master master bonsai guys kuruk pelan pelan guys nah ini dengan tanah tanah berpasir guys nah setelah di dalam podcast thank you for watching guys